Pendekar muka buruk jilid 11. Tidak lama kemudian sampailah Giam Minkok di atas sebuah bukit yang terjal. Baru saja ia hendak mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya untuk kabur lebih jauh dari sana, mendadak dari atas udara berkumandang datang suara desiran angin yang amat tajam, pemuda itu buru-buru menengadah ke atas, tampaklah burung Raja Wali milik kakek tua itu mendadak menukik ke bawah dan menyambar tubuhnya. Giam Minkok merasa sangat terperanjat, buru-buru ia membentak keras. Enyah kau dari sini. Sepasang tangannya didorong ke depan, segulung angin pukulan yang sangat dasyat segera menyapu ke arah burung tersebut. Walaupun burung Raja Wali itu berbadan besar sekali, tetapi binatang tersebut rupanya ngeri juga menghadapi pukulan seng pemuda yang amat kencang dan keras itu, sepasang sayapnya segera menyambar ke bawah. Berak-a-a-ak. Pasir dan debu berterbangan di angkasa, meminjam tenaga pantulan tadi ia terbang kembali ke tengah udara. Dalam serangannya barusan Giam Minkok telah mempergunakan tenaga dalamnya sebesar tujuh bagian, menyaksikan pukulan itu tidak berhasil melukai tubuh burung Raja Wali itu, diam-diam ia merasa sangat terperanjat. Ia segera berpaling ke belakang, tampaklah kakek tua itu sudah berada sepuluh tombak di belakangnya, dengan nada nyaring pemuda itu berteriak. Bajingan tua, sebenarnya siapakah kau? Hahaha, hahaha, siapakah aku tak usah kau ketahui, mengingat usiamu masih muda dan ilmu silatmu kau dapatkan dengan tidak gampang, Asal kau bersedia menyerahkan buli-buli yang berisikan cairan buah langka itu, aku pun suka mengampuni selembar nyawamu. Giam Minkok jadi sangat terkejut dan berdiri melongo setelah mendengar ucapan itu, pada mulanya dia mengira perbuatannya memeras buah warna hijau tadi hingga menjadi cair yang disimpan dalam buli-buli itu tak diketahui. Oh ya pihak lawan, siapa tahu kakek itu ternyata sudah mengetahuinya sejak tadi. Tanpa terasa lagi ia berseru. Bajingan tua, dari mana kau tahu kalau buah itu sudah ku peras jadi cairan dan ku simpan dalam buli-buli? Hahaha, hahaha, kau anggap dengan membuang batu ke dalam sungai, Maka lantas kau anggap berhasil mengelabuhiku ketahuilah aku bukan anak kecil yang berusia 3 tahun, semua tingkah lakumu sudah ku ketahui sedari tadi, selama ini aku membungkam terus lantaran ingin melihat permainan licik apalagi yang akan kau perlihatkan pada ku tahukah kau bocah setan. Sekarang Giam Minkot baru mengetahui akan kecerdikan serta kelihayan kakek tua penunggang burung Raja Wali itu, dia pun sadar andai kata kakek itu bekerja sama dengan burung Raja Wali untuk mengerubuti dia seorang, maka belum tentu ia dapat menangkan pertarungan itu. Oleh sebab itu sambil memutar otak mencari akal untuk meloloskan diri dari kejaran kakek itu, ia mendengus dan berkata, Bajingan tua, kau tak berani menyebut namamu mungkin. Namamu memang takut diketahui orang? Omong kosong, burung Raja Wali itu merupakan lambangku yang paling nyata. Oh oh jadi kalau begitu kau adalah makhluk aneh berbulu dan bersayap seperti burung? Kakek penunggang burung Raja Wali itu amat gusar, ia berteriak-teriak seperti orang gila dan segera menerjang maju ke depan sambil melancarkan sebuah babatan kilat. Serangan yang dilancarkan dalam keadaan gusar ini benar-benar luar biasa sekali, angin pukulan itu bagaikan angin puyuh yang menyapu bumi, seluruh pemandangan jadi gelap karena pasir berpusing dengan kencangnya, Giam Minkok seketika merasakan kuda-kudanya tergempur, dalam keadaan tak bisa menguasai diri, tahu-tahu tubuhnya sudah terlempar sejauh 3-40 tombak jauhnya dari tempat semula. Bagaimanakah terjadinya hal tersebut? Pemuda itu sendiri pun tak tahu, ia hanya bisa berdiri termangu-mangu sambil memandang musuhnya itu. Sesaat kemudian Giam Minkok baru mendusin dari lamunannya, secepat kilat ia kabur dari sana. Berapa saat lamanya kakek pemenggang burung Raja Wali itu tertegun, kemudian ia baru sadar akan apa yang telah terjadi, segera bentaknya. Sekalipun kau melarikan ke ujung langit pun, aku akan tetap menangkap dirimu. Hahaha, 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 saw ya tak takut kalau hendak kau kejar, dan sebelumnya aku ucapkan terima kasih dulu atas angin pukulanmu yang telah menghantarkan aku sampai di sini. Rupanya secara diam-diam hawa murninya telah disalurkan ke seluruh tubuh, ditambah pula hawa sakti Itegoan Cengki dikerahkan untuk melindungi seluruh tubuhnya, karena itulah ketika angin pukulan yang dilancarkan kakek penunggang burung Raja Wali itu menempel di atas tubuhnya, ia segera menjejakan kakinya keras-keras ke tanah dan meluncur ke depan jauh lebih cepat daripada keadaan di waktu biasa, dengan sendirinya jarak di antara mereka berdua pun segera selisih jauh sekali. Bagaikan hembusan angin, ia masuk kembali ke dalam gua batu di mana Giam Minkian ditinggalkan tadi, siapa tahu bukan saja bayangan tubuh adiknya sudah tidak terlihat lagi hanya di atas meja tertinggal secari kertas yang berbunyi demikian. Jika kau menginginkan kembali manusia serta barangmu, maka tiga hari lagi silahkan membawa buah rotan serta kepala ular bermata satu untuk menebusnya. Di bawah surat itu terlukis sepasang tanda yang saling bersilang sebagai tanda pengenal bagi penulis surat itu. Dengan terjadinya peristiwa ini, Giam Minkot jadi naik pitam dan marah sekali, dia mencak-mencak seperti monyet kena terasi, sedang mulutnya mencaci maki kalang kabut. Pada saat itulah dari luar gua berkumandang datang suara teriakan kakek penunggang burung Raja Wali dengan suara nyaring, teriaknya. Setan cilik kalau kau tidak segera menggelinding keluar dari tempat itu, akan kugunakan alang-alang untuk membakar gua tersebut, HMM akan kulihat dalam keadaan begitu kau akan kabur kemana lagi? Pemuda itu tahu bahwa suara tersebut dipancarkan oleh kakek penunggang burung Raja Wali itu dengan ilmu menyampaikan suara, hatinya semakin gusar bercampur mendongkol, sumpahnya. Bagus sekali kalau Sawya tidak mampu membinasakan kasih bajingan yang tamat, anggap saja aku adalah seorang manusia yang tak becus. Berpikir demikian ia segera bersiap-siap untuk keluar dari gua tersebut, untuk bertarung melawan kakek itu, tetapi sebelum tindakan tadi dilakukan tiba-tiba satu ingatan lain berkelebat dalam benaknya, kertas surat tadi segera dilinting menjadi kecil lalu diselipkan ke dalam ikat pinggangnya, setelah itu dengan ilmu menyampaikan suara pula ia berseru. Tentu saja tidak sulit bila kau menginginkan buah rotan itu, akan tetapi kau harus menukarnya dengan kepala ular satu itu. Buat apa kau menginginkan kepala ular bermata satu itu? Kau tak usah tahu buat apa kepala ular bermata satu itu, jawab saja sejujurnya kau bersedia menukar benda itu dengan buah rotan atau tidak? Kau harus keluar dulu dari gua itu, mari kita rundingkan persoalan ini di luar gua. Huuh, aku tidak sebodoh kakek sialan itu pikir dia min kok dalam hati kecilnya, baiklah aku akan keluar dari gua ini lewat lubang perngintip tersebut, kemudian secara diam-diam menyusup ke belakang tubuhnya dan sekali geboku hajar kakek tamat tersebut. Menggunakan kesempatan di kalap pihak lawan masih berbicara, ia segera menentukan di mana kaharah kakek penunggang burung Raja Wali itu sedang berada, setelah mengamati sebentar, ia tahu bahwa orang itu berada di selat sempit di luar gua batu itu, maka dengan cepat ia menyusutkan badannya dan merangkak keluar lewat lubang kecil di atas dinding, dengan menempel dinding batu ia merambat naik ke atas puncak. Tampaklah burung Raja Wali yang amat besar tadi masih berputar-putar di tengah angkasa, sedangkan kakek tua itu sudah berada di sana, meskipun ia tahu kakek itu kemungkinan besar sudah masuk ke dalam gua, namun pemuda itu sengaja berteriak dengan suara keras. Eee, bajingan tua Ayo cepat bawa kemari kepala ular bermata satu itu. Mendengar teriakan tersebut, kakek penunggang burung Raja Wali itu segera meloncat keluar dari dalam gua, ia segera tertawa seram dan mengejek. Ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha, kali ini kau tak akan mampu untuk kembali ke dalam gua lagi, Ayo cepat serahkan buah rotan itu sebagai penebus keselamatanmu. Boleh saja ku serahkan buah rotan tersebut, asal kau menggantinya dengan kepala ular bermata satu. Tapi dari mana aku mempunyai kepala ular bermata satu? Bukankah tadi aku telah menyetujui jadi kau ini sedang membohongi aku? Ha-ha-ha, 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 ular bermata satu merupakan seekor ular yang sangat beracun, siapa yang berani menangkap binatang itu? Tadi bukankah kau mengatakan bahwa ular bermata satu itu telah kau bunuh dan racunnya telah berceceran di seluruh permukaan sungai? Dan engkau percaya dengan perkataanku itu. Bajingan tua. Jadi kau sudah membohongi sawiamu bagus kalau begitu, jangan mengharapkan apapun dariku. Setan cilik, kau tak usah berlagak sok dan omong besar di hadapanku, Dari buli-buli emas yang tergantung di pinggangmu itu aku telah tahu kalau kau telah minum cairan kemala serta mendapat warisan ilmu silat dari cingkaha usang jin, tetapi kau pun meski tahu bahwa cairan kemala hanya dapat menambah tenaga dalammu sebesar 60 tahun hasil latihan, ditambah pula dengan usiamu paling kau mempuayai 7-80 tahun hasil latihan, Jika menginginkan pertarungan seimbang dengan diriku jelas hal ini merupakan suatu pekerjaan yang sulit, bayangkan saja aku mempunyai burung Raja Wali Raksasa yang akan membantu aku dalam pertarungan. Apakah kau yakin dapat menandingi kami? Giam Minkok tidak menyangka kalau kakek penunggang burung Raja Wali itu bisa mengetahui tentang dirinya dengan begitu jelas, diam-diam ia merasa amat terperanjat. Dia pun tahu bahwa apa yang diucapkan pihak lawan sedikit pun tidak salah, dengan suatu kerjasama yang sempurna dengan burung Raja Wali Raksasanya, dia pasti akan dikerubuti habis-habisan. Tapi anak itu tahu bahwa dalam keadaan begini ia tak boleh menunjukkan perasaan takut ataupun dijeri, maka dengan cepat ia mendengus dingin. HMM Sawya telah menghabiskan buah rotan naga itu, berarti tenaga dalamku telah mendapat kemajuan sebesar 60 tahun hasil latihan lagi, mengapa kau tidak menghitung hal tersebut di dalam penilaianmu? Mula-mula kakek penunggang burung Raja Wali itu nampak termangu-mangu, tetapi sebentar kemudian ia sudah tertawa terbahak-bahak. HAA, 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 sekalipun buah ajaib itu telah kau makan, tetapi bila tidakkah salurkan hawa murnimu untuk menghancurkan serta menghisap sarinya untuk menambah kekuatanmu, hal itu pun sama sekali tak akan ada gunanya, setan cilik aku ingin tanya sampai dimanakah kemampuan yang kau miliki Mampukah kau menghisap sari buah langka itu ke dalam tenaga dalammu tanpa memperoleh bantuan dari orang lain? Giaminkot jadi terbungkamu untuk beberapa saat lamanya, sementara dalam hati kecilnya ia berpikir, sungguh tidak sedikit pengetahuan yang dimiliki bajingan tua ini, sedikit pun tidak salah, jika buah langka ini ku berikan kepada adikian, maka aku harus menyalurkan hawa murniku untuk membantu dirinya, tapi siapakah yang telah menculik dirinya? Ia merasa orang yang menculik Giaminkian benar-benar merupakan seorang manusia yang terkutuk dan harus dicincang tubuhnya, pemuda itu segera mengambil keputusan untuk menegak sendiri sari buah rotan naga tadi, kemudian bertarung melawan kakek penunggang burung Raja Wali itu dan akhirnya akan menuntut balas atas diri orang yang menculik Giaminkian. Tetapi sebelum perbuatan itu sempat dilaksanakan, satu ingatan lain kembali berkelebat dalam benaknya. Dia merasa seakan-akan bayangan tubuh dan telapak tangan sakti serta lengsi yang telah muncul kembali secara tiba-tiba di depan matanya, terutama sekali atas sumpah yang pernah diucapkan. Tanpa terasa ia berseru kembali di dalam hati. Tidak, tidak, aku tak boleh meneguk sari buah naga rotan itu, aku harus menyabarkan diri. Dalam pada itu, ketika si kakek penunggang burung Raja Wali itu menyaksikan si anak muda itu sama sekali tidak berbicara, ia segera tertawa seram dan berkata, Setan cilik, rupanya kau merasa rada takut jangan lagi dengan metu kepala sendiri aku menyaksikan kau telah memasukkan sari buah naga rotan itu ke dalam buli-bulimu, sekalipun kau telah meneguknya hingga habis, asal belum lewat 12 jam, andai kata aku dapat menghisap darah dari dalam tubuhmu, maka aku tetap akan memperoleh usia yang panjang dan badan yang kuat. Kurang ajar jadi untuk memperpanjang umurmu kau anggap aku sudah sepantasnya mampus teriak giam min kok penuh kegusaran. Ucapan itu diutarakan dengan nada setengah menjerit. Tepat sekali perkataanmu itu setan cilik, untuk memperpanjang umurku aku memang bermaksud hendak membuat mampus dirimu. Aku ingin bertanya siapakah manusia yang tidak rakus di kolong langit dewasa ini siapakah yaak tidak tamak dan tidak mementara. Pentingkan diri sendiri dan siapa pula yang tidak rampas-merampas semakin banyak orang yang disikat, semakin gemuk dan makmur badan sendiri, HMMM kau anggap kejadian itu mengharukan dan mencengangkan hati. Bila buli-buli emas itu tidakkah serahkan lagi kepadaku, jangan salahkan kalau aku benar-benar akan makan dirimu. Giam min kok dapat menangkap bahwa setiap ucapan kakek itu membawa nada dingin dan menggidikan hati, diam-diam hatinya ngeri juga untuk mendengarkan lebih jauh. Pemuda itu sadar, apabila kakek penunggang burung Raja Wali itu tidak diusir terlebih dahulu, sulit baginya untuk menemukan Giam min kian kembali, maka dia pun lantas berkata, Baiklah saw ya akan menyaksikan lebih dahulu sampai dimanakah kehebatanmu di dalam hal memakan manusia. Kakek penunggang burung Raja Wali itu bercicit aneh, suara itu tinggi melengking amat memekikan telinga dan membumbang di angkasa, bersamaan dengan bergetarnya suara pekihkan tersebut, burung Raja Wali yang sedang berputar di angkasa itu segera melayang turun ke bawah. Binatang sialan umpat Giam min kok dengan perasaan mendongkol dan gusar. Pedang pendeknya segera dicabut keluar, tubuhnya yang pendek dan kecil mengembang kembali menjadi besar, lalu dengan meninggalkan serentetan cahaya tajam yang amat menyilaukan mata, ia sapu cakar kaki burung Raja Wali yang sedang menyapu datang itu. Tampaknya burung Raja Wali itu bukan semelarang Raja Wali, ia bertubuh keras bagaikan baja, lagi pula sangat buas dan ganas sekali, tentu saja ia tak pandang sebelah mata pun terhadap bebatan pedang pendek yang mengarah pada tubuhnya. Dengan disertai desiran angin tajam yang amat memekikan telinga dia menyambar ke bawah, sepasang sayapnya dikembangkan dan mengebas-ngebas dengan kuatnya ke bawah. Segulung hembusan angin puyuh segera menyapu seluruh permukaan bumi dan menerbangkan apa saja yang berada di sekitar sana. Giam Minkot masih tetap berdiri di tempat semula bagaikan sebuah bukit karang yang kokoh, pedang pendek di tangannya tiba. Tiba memancarkan cahaya tajam sepanjang tiga depa dan laksasa kilat menusuk ke depan, bersamaan itu pula sebuah pukulan gencar dilancarkan. Pekikan aneh berkumandang memecahkan keheningan, tersapu oleh angin pukulan Giam Minkot yang sangat kuat dan berisi itu, burung Raja Wali itu terjungkir balik ke atas tanah. Di atas permukaan tanah segera muncul bekas da buah cakar kuku burung Raja Wali yang mencapai dua depa dalamnya. Rupanya untuk memancing agar burung Raja Wali itu tertipu oleh perangkapnya, dalam melancarkan serangan pertama tadi, Giam Minkot sama sekali tidak menyalurkan hawa murninya ke dalam pedang tersebut, dengan begitu pedang pendeknya tak jauh berbeda dengan pedang biasa. Tetapi setelah sapuan itu tiba, hawa murninya segera disalurkan ke dalam senjata itu, dengan demikian pedang tadi berubah menjadi tajam bukan kepalang. Menyaksikan burung Raja Walinya terluka di ujung pedang lawan, kakek penunggang burung Raja Wali itu jadi amat gusar, ia segera membentak keras dan menerjang maju ke depan. HMMM justru kaulah yang kutunggu-tunggu sumpah Giam Minkot dalam hati kecilnya. Dengan cekatan tubuhnya berkelebat ke depan, cahaya pedang yang berkilauan segera menyapu ke depan dengan gerakan mendatar. Kakek penunggang burung Raja Wali itu tak berani bertindak gegabah, apalagi setelah mengetahui pihak lawan dapat menyalurkan hawa murninya ke dalam pedang pendek tersebut, dengan enteng badannya melayang lima depa ke samping, telapak tangannya dengan cepat diayunkan ke depan. Segulung hawa pukulan yang panas bagaikan sengatan api dengan cepat menggulung ke depan dan menghantam tubuh si anak muda itu. Giam Minkot jadi sangat terperanjat, serunya kaget, a-a-a-a-a pukulan api membara. Dengan cepat tubuhnya menjatuhkan diri bertiarap ke atas tanah, kemudian menggelinding sejauh 10 tombak lebih dari tempat semula. Dalam waktu singkat daerah di sekitar tempat di mana Giam Minkot berdiri tadi telah muncul sekilas cahaya yang membara. Melihat serangan yang dilancarkan itu tidak mengenai sasarannya, kakek penunggang burung Raja Wali itu segera mengejar lebih jauh. Giam Minkot memasukkan kembali pedangnya sambil tertawa panjang sepasang tangannya diputar sedemkian rupa, melancarkan pukulan-pukulan berantai yang sangat dasyat. Ledakan-ledakan keras menggeletar di angkasa dan beberapa benturan keras mengakibatkan tubuh kedua orang itu sama-sama tergoncang dan terdorong mundur ke belakang. Air muka kakek penunggang burung Raja Wali itu berubah hebat, wajahnya jadi dingin dan kaku, sorot matanya memancarkan cahaya bengis, sekuat tenaga sepasang tangannya melancarkan pukulan-pukulan berantai dengan harapan bisa merobohkan musuhnya dalam waktu singkat. Sekarang dia baru sungguh terperanjat, ia terperanjat, ia benar-benar tak habis mengerti mengapa pemuda yang berada di hadapannya ini mampu menghadapi serangan angin pukulan api membarannya yang sangat menyengat badan itu, tanpa cedera sedikit pun jua, padahal jago-jago lihai lainnya tak seorang pun yang berani menyambut pukulan itu dengan keras lawan keras. Perlu diketahui, selama banyak tahun Giam Minkok berlatih di dalam gua bermata air dingin, setiap hari dia mengisi perutnya dengan rumput tidak biasa, tanpa disadari dalam tubuhnya telah tercipta suatu kekuatan yang mahadasyat yang mampu melawan hawa panas yang menyengatnya bagaikan neraka pun juga. Karena itu meski permulaan pertarungan itu berlangsung, dia masih merasakan hawa pukulan yang dilancarkan pihak musuh, sehingga hal itu membuat hatinya kaget dan terkesiap, akan tetapi lama-kelamaan, setelah daya tahan tubuhnya mulai bekerja ia semakin yakin bahwa pihak lawan tidak mampu mengapa-apakan dirinya, ia segera menengadah dan tertawa nyaring. Haaah, 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 bajingan tua, kalau kau tidak segera melarikan diri dari sini, jangan salahkan kalan sawi akan segera menjagalmu secara mengerikan di tempat ini. Merah padam selembar wajah kakek penunggang burung Raja Wali itu sehabis mendengar sendiran itu, pukulan-pukulan yang dilancarkan pun kian lama kian bertambah ganas, dan angin yang berhembus lewat pun semakin bertambah panas sehingga menyengat badan. Giam Minkok sama sekali tidak jari menghadapi serangan lawannya, setelah berhasil menenangkan diri, setiap pukulan yang dilepaskan semakin mantap dan berat, dalam waktu singkat pukulan-pukulan itu telah menciptakan sebuah lekukan dalam di atas batu cadas. Dari arah hutan sana berkumandang datang suara bentakan nyaring, Giam Minkok merasa sangat terperanjat dan buru-buru melompat ke samping, kemudian secepatnya kabur meninggalkan tempat itu. Hei, setan cilik, berhenti hendak kabur kemana kau bentak kakek penunggang burung Raja Wali itu dengan suara keras. Sambil membentak dia segera mengejutkan badannya dan melakukan pengejaran dari belakang. Siapa tahu, baru saja kakinya meninggalkan permukaan tanah untuk mengejar pemuda itu, tiba-tiba, sereat. Desiran tajam bergetar di angkasa, mendadak dari balik hutan itu meluncur keluar sebatang anak panah pendek dan langsung memiridik ke arah burung Raja Wali tersebut. Waktu itu, burung Raja Wali itu telah terluka parah akibat pukulan gencar yang dilepaskan Giam Minkok tadi, dalam keadaan begini tentu saja tiada kesempatan lagi bagi kakek penunggang burung Raja Wali itu untuk mengejar lawannya. Buru-buru ia memutar badan sambil melancarkan sebuah pukulan ke depan, angin pukulan yang tajam dengan cepat mementalkan anak panah pendek yang sedang mengancam burungnya itu. Menggunakan kesempatan yang sangat baik itulah Giam Minkok segera mengejutkan badannya dan kabur semakin cepat dari tempat itu, dalam beberapa lompatan saja ia telah masuk ke dalam hutan dan bersembunyi di balik semak belukari yang tumbuh lebat di sana. Rupanya kakek penunggang burung Raja Wali itu merasa bahwa dirinya tak akan berhasil mengejar pemuda itu, di samping dia pun khawatir kalau burung Raja Walinya dilukai orang lain, maka setelah mencaci kalang kabut, akhirnya bersama burung Raja Wali itu kakek tadi menuju ke arah barat. Selama ini Giam Minkok sembunyi terus di dalam hutan, menanti bayangan kakek penunggang burung Raja Wali itu sudah lenyap dari pandangan, ia baru munculkan diri dari balik semak belukar. Pertama-tama ia memetik dua buah daun besar lebih dahulu untuk menutupi bagian bawah tubuhnya yang telanjang, kemudian ia berjalan keluar dari balik hutan dengan perasaan bingung dan tak tahu apa yang meski dilakukan. Dalam sangkaan pemuda itu, setelah ia memiliki ilmu silat yang tangguh, maka tidak sulit baginya untuk malang melintang dalam dunia persilatan, siapa tahu bukan saja usahanya untuk melindungi Giam Minkian mengalami kegagalan, bahkan pakaian yang ia lepas dalam gua pun dibawa kabur orang, sehingga membuat ia jadi telanjang, kejadian ini membuat pemuda itu menjadi sedih bercampur lesu. Ia teringat kembali akan desingan anak panah yang dilepaskan orang dari dalam hutan dan seruan nyaring yang sangat merdu itu. Meskipun kejadian telah berlangsung lima tahun berselang, tetapi senyuman serta tingkah laku Chung Yan Ji serta Chiang Bong Ji masih tertera jelas dalam benaknya, ia merasa seruan nyaring yang muncul dari dalam hutan terasa sangat dikenalnya. Andai kata orang itu bukan Chung Yan Ji, siapa lagi yang mampu melepaskan anak panah dengan begitu hebatnya. Diam-diam pemuda itu merasa gemas dan benci kepada orang yang menculik Giam Minkiam itu, ia merasa jengkel karena seluruh pakaian dan celana yang dilepas di dalam gua pun dibawa kabur, sehingga ia sekarang melarikan diri dengan keadaan yang mengenaskan. Giam Minkok merasa jengkel, mendongkol dan apa boleh buat, dan ia tak membawa uang dan tidak mempunyai persediaan pakaian, kemana ia harus pergi untuk mencari pakaian untuk menutupi badannya yang telah telanjang ini. Sembari berpikir, pemuda itu berjalan kembali menuju tempat bekas pertarungan yang baru saja berlangsung, tiba-tiba sorot. Matanya menemukan sesuatu, dua buah benda yang memancarkan cahaya tajam tergeletak di atas tanah. Dia segera mendekati benda itu dan diamatinya dengan seksama, ternyata benda itu bukan lain merupakan sebatang anak panah pendek yang berwarna kuning emas serta sebuah cakar Raja Wali yang berwarna kuning pula. Anak panah pendek itu segera dipungutnya dari atas tanah kemudian dipungutnya pula cakar Raja Wali tadi, ketika benda itu diperiksa lebih seksama terlihatlah cakar Raja Wali itu tajam dan menimbulkan suara demtingan yang nyaring, dalam hati dia pun berpikir. Siapa tahu cakar barang Raja Wali ini laku beberapa tahil perak kalau dijual lebih baik aku simpan saja. Dengan perasaan keheranan ia memegang cakar itu di tangan kanan lalu sekuat tenaga dihantamkan ke atas batu karang yang banyak berserakan di sana. Beraaak. Batu cadas itu seketika terhajar hancur menjadi berketing-keting. Dia min kot jadi kegirangan setengah mati setelah mengetahui bahwa cakar Raja Wali itu merupakan sebuah senjata yang ampuh, dipikirnya. Haaah, 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 takku sangka kalau cakar burung. Raja Wali ini merupakan senjata yang ampuh, dengan begini aku pun mendapat sebuah senjata baru lagi. Tapi ingatan lain dengan cepat berkelebat dalam benaknya, aaaah, bukankah aku hendak menjual cakar burung Raja Wali? Itu membeli baju bagaimana baiknya sekarang, apaku jual atau kusimpan sebagai senjata? Untuk berapa saat lamanya ia mengerutkan dahi memikirkan jalan keluar. Haaah, haaah, kenapa aku telah melupakan kulitular bermata satu di tebing sana? Bukankah banyak orang yang suka dengan kulitular? Siapa tahu kalau harga ecer kulitular itu di pasaran bisa tinggi? Tiba-tiba dia pun teringat kembali dengan syarat yang diajukan oleh orang yang menculik dia minkian, orang itu menghendaki kepala ular bermata satu sebagai barang tebusan. Pemuda itu segera mengambil keputusan, perduli dalam penebusan nanti akan berjalan dalam keadaan damai atau menggunakan kekerasan, ular bermata satu itu sudah sepantasnya kalau dilenyapkan dari permukaan bumi. Meskipun mula-mula kakek penunggang burung Raja Wali itu berkata bahwa ular tersebut telah berhasil dibantai olehnya, tetapi pemuda itu merasa tak pernah menjumpai ular bermata satu itu berada dalam saku. Si kakek penunggang burung Raja Wali selagi pertarungan itu berlangsung tadi, lagi pula dalam kejadian itu, si kakek penunggang burung Raja Wali mengatakan bahwa bahwa ular bermata satu merupakan seekor ular beracun sehingga orang tak berai mendekatinya, bukankah ia mengetahui bahwa ular aneh itu masih bersembunyi di balik dinding batu? Kenapa aku tidak mempergunakan cakar burung Raja Wali yang kuat dan tajam ini sebagai senjata untuk menangkap ular bermata satu itu ingatan tersebut dengan cepat berkelebat dalam menak anak muda itu? Dengan muka berseri-seri berangkatlah Giam Minkok menuju ke tepi jurang di atas dinding batu di mana ular tadi menyembunyikan diri. Untuk menebus Giam Minkian dari tangan musuh serta untuk memenuhi syarat yang diminta oleh orang itu, terpaksa Giam Minkok menuruni kembali tebing curam tersebut lewat lubang dinding di balik goa, dengan merambat pada rotan yang tumbuh lebat di sana ia mendekati sarang ular tersebut. Dari luar dinding, ia melihat munculnya sebuah titik cahaya hijau dari balik goa tersebut. Bukankah cahaya hijau itu adalah metu bengis dari ular bermata satu itu pikir Giam Minkok dalam hati? Setelah mengincar tempat persembunyian ular tersebut, Giam Minkok segera memindahkan cakar burung Raja Wali itu ke tangan kiri, sementara hawa murninya diam-diam disalurkan keluar. Tiba-tiba ujung jari tangan kirinya ditudingkan ke depan. Segumpal hawa putih yang amat menyilaukan metu dengan cepat menerobos keluar dari ujung, menembusi udara dan menerjang masuk ke dalam sarang ular tadi. Kooook, kooook. Ular bermata satu itu mengeluarkan suara pekihkan yang sangat aneh dengan suatu terobosan kilat. Ternyata ia berhasil menembusi pertahanan hawa itegoan cengki yang dilancarkan oleh pemuda itu dan menyerbu keluar. Tetapi sedari permulaan tadi Giam Minkok telah berjaga-jaga terhadap tindakan ular bermata satu itu, tatkala dia merasakan hawa kikeng yang dipancarkan lewat ujung jarinya mengalami getaran keras, pemuda itu segera menarik napas panjang-panjang dan dengan cepat tubuhnya membumbung tinggi dua depas setengah udara. Kekuatan tubuh yang dimiliki ular bermata satu itu benar-benar luar biasa, setelah dibuat gelusar oleh serangan jari anak muda itu, ular tadi menerobos keluar dari sarangnya sambil menyemburkan asap berwarna kuning yang amat beracun. Tapi sayang ia hanya mempunyai sebelah metu belaka yang tak dapat memandang keempat penjuru. Ketika serangannya mengenai sasaran kosong, ular itu segera menengadah ke atas untuk mencari mangsanya. Giam Minkok tidak memberi kesempatan kepada lawannya untuk bertindak lebih jauh, baru saja binatang itu mengangkat kepalanya, sambil membentak keras cakar Raja Wali yang ada di tangan kanan serta telapak tangan kiri melancarkan serangan yang mahadasyat ke bawah. Belaam Di tengah benturan yang keras, separuh badan ular bermata satu itu terkena hantaman telapak tangan kirinya dan cakar Raja Wali di tangan kanan Giam Minkok, sehingga tak ampun lagi tubuhnya. Roboh terkulai ke bawah, namun masih ada sebagian tubuhnya yang masih terkait di dalam goa batu tadi. Serangan yang dilancarkan pemuda itu boleh dibilang mempunyai kekuatan sebesar seribu kati, terutama sekali serangan cakar Raja Wali yang tajamnya bukan kepalang, tapi anehnya ternyata kulit ular itu sama sekali tidak mengalami kerusakan atau cedera barang sedikit pun juga, sebaliknya malah pemuda itu merasakan tangannya jadi lindu dan tubuhnya mencelat tiga depa lebih dari tempat semula. Oh 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 keras amat kulit ular ini seru pemuda itu di dalam hati. Ketika menyaksikan ular bermata satu itu mengangkat kepalanya kembali, pemuda itu segera sadar bahwa ular tersebut akan menyemburkan kabat beracunnya. Ia mengerti, andai kata tubuhnya sampai tersembur oleh racun itu, dia tentu akan keracunan hebat. Buru-buru badannya menerjang ke bawah, lalu dengan mengerahkan segenap kekuatan yang dimiliki ia melancarkan sebuah pukulan lagi dengan cakar Raja Wali tersebut. Hajaran yang dilancarkan dengan cakar Raja Wali ITN benar-benar mahadasyat, mungkin baja pun akan hancur termakan oleh pukulan itu. Kera-a-a-ak. Di tengah benturan yang keras, tulang kepala ular itu terhajar sampai rusak remuk dan cakar Raja Wali itu dengan tepat menancap pada mati ular bermata satu itu. Ber-a-a-ak. Ular bermata satu yang panjangnya mencapai 20 tombak itu segera terseret dari dalam sarangnya, bersama-sama ular tadi mereka terjatuh ke bawah tebing. Ular itu benar-benar hebat, kendatipun batok kepalanya sudah terhajar remuk namun ia tidak mati dengan begitu saja, setelah seluruh badannya terseret keluar dari dalam gua, dengan dasyat ekornya menyapu kembali ke arah depan. Giam Min Kok amat terperanjat menghadapi sapuan ekor ular yang begitu dasyatnya itu, sekuat tenaga dia himpun tenaganya, kemudian ia berjumpalitan beberapa kali di udara dan meninggalkan tubuh ular tadi sejauh 10 tombak. Karena sapuannya tidak mengenai sasaran, tubuh ular bermata satu itu segera melingkar menjadi satu dan biurur. Diiringi munkratnya air sungai, ular tadi tercebur ke dalam air. Giam Min Kok semakin terperanjat lagi, ia takut racun ular itu akan menyebar kemana-mana karena mengikuti aliran sungai dan entah berapa banyak manusia yang bakal menjadi korban. Dan karena keganasan racun tersebut, setelah tubuhnya tercebur pula ke dalam sungai, buru-buru ia sambar tubuh ular tadi dan segera menyeretnya dengan susah payah ke daratan. Setelah membuang waktu hampir beberapa jam lamanya, pemuda itu berhasil juga memenggal kepala ular tadi dan mulai menyayati kulitnya, dalam hati ia berpikir. Entah mau dia pakan kepala ular ini oleh bangsat yang telah menculik adikian meskipun kulit ular bisa kujual beberapa tahil dan uangnya bisa kugunakan untuk membeli pakaian, tetapi di tengah malam buta begini aku harus pergi kemana untuk menjualnya bila aku harus menunggu sampai fajar menyingsing nanti, hal ini semakin berabeh lagi, masa aku harus berjalan masuk ke dalam kota dengan bertelanjang bulat. Setiap kali ia teringat bahwa dirinya berada dalam keadaan bugil, pemuda itu merasa semakin benci terhadap orang yang telah mencuri pakaiannya itu, tetapi benci selalu tak ada gunanya, sebab yang paling penting pada saat ini ialah mencari pakaian untuk menutupi badannya yang bugil. Dengan hati yang menungkol pemuda itu segera berjalan menelusuri tepi sungai, entah sudah berapa jauhnya dia sudah berjalan menelusuri sungai akhirnya dari tempat kejauhan ia melihat ada sebuah perahu nelayan yang sedang berlabuh di tepi sungai. Dengan hati sangsi dan ragu-ragu Giam Mingkok segera berjalan mendekati perahu itu, ia merasa suasana sunyi senyap dan tak nampak sesosok bayangan manusia pun, jangan-jangan pemilik perahu itu sudah tertidur pulas. Pemuda itu menyadari keadaannya yang lucu dan gampang mengejutkan hati orang, setelah berdiri tertegun beberapa saat lamanya, dengan hati ragu-ragu akhirnya ia berjalan lirih mendekati perahu itu, lalu menegur. Adakah seseorang di dalam perahu? Tiada jawaban yang kedengaran, pemuda itu segera mengulangi lagi seruannya itu sampai beberapa kali, namun suasana tetap sunyi senyap dan tak kedengaran sedikit suara pun. Akhirnya dengan hati mendongkol bercampur jengkel, ia berteriak dengan suara yang amat keras. Adakah seseorang di dalam perahu? Teriakan itu begitu lantang dan keras, sehingga seseorang yang tulipun mungkin akan dibuat terkejut oleh teriakan tersebut. Kali ini dari dalam perahu terdengar seseorang menyahut, suara itu penuh mengandung nada mengerut tuh. Siapa sih yang sedang berteriak di luar tawah kau bahwa sekarang masih tengah malam jangan kau anggap kau berada di perahu mu sendiri. Begitu mendengar suara jawaban itu berasal dari seorang perempuan tua, Giam Minkok jadi kaget, diam-diam serunya dalam hati. Duh uuh celaka, dia adalah seorang perempuan, wah kalau badanku yang bugil sampai terlihat olehnya, aduh malunya. Berpikir demikian ia segera meloncat turun dari perahu tersebut, dan buru-buru kabur meninggalkan tempat itu. Baru dajah dia kabur sejauh 4-50 tombak dari tempat semula, pintu ruang peraba itu telah dibuka warang. Pemuda itu segera berhenti dan menoleh ke belakang, di bawah sorot cahaya lampu terlihatlah di depan pintu perahu telah muncul seorang kakek serta seorang nenek yang telah berusia lanjut. Satu ingatan berkelebat dalam benaknya, pemuda itu segera berpikir. Oh oh rupanya kakek-kakek serta nenek nenek mereka toh. Sudah tua bangka, dan cucu mereka sudah berusia sebaya dengan diriku, kenapa aku mesti malu bertemu dengan mereka? Pencuri cilik, kau harus kuhajar sampai mampus sambil berseru, dengan mempergunakan sebuah dayung ia menghantam seng pemuda. Perempuan itu sudah tua sekali lagi pula berbadan bungkuk, namun sapuannya ternyata lihai sekali. WS. Di tengah hembusan angin tajam, tau-tau dayung tadi sudah mengancam di depan mata. Giam Minkok merasa sangat terperanjat, buru-buru dia menarik napas panjang-panjang dan menghindarkan diri dari serangan dayung itu, teriaknya keras-keras. Nek, jangan kau pukuli diriku, jangan kau pukul aku-aku. Bukanlah penjahat, aku bukan pencuri. HMMM kau telah mengganggu tidurku, manusia semacam kau ini harus diberi pelajaran yang setimpal. Rupanya nenek itu bukan seorang yang tuli, selesai mengucapkan kata-kata itu, dayungnya segera disapu kembali ke arah depan dan langsung menghajar pinggang si anak muda itu. Ketika pertama kali tubuhnya yang telanjang dilihat orang, Giam Minkok merasa malu sekali, lama-kelamaan dia pun merasa jadi terbiasa, melihat datangnya ancaman, buru-buru ia menghindar ke samping dan berseru keras. Ampun nek, jangan pukul aku lagi, kalau bukan terpaksa, aku tak akan mengganggu kalian berdua, harap kalian suka memaafkan diriku. Tatkala menyaksikan dua buah serangannya tidak mengenai sasaran, nenek itu pun nampak tercengang dan tak percaya, ia berseru tertahan. A-a-a-a-a sungguh tak kusangka kalau kau mampu menghindari dua buah seranganku, hal ini menunjukkan kalau kepandaian silat yang kau miliki tidak lemah, tapi mau apa kau datang kemari malam buta begini e-e-e-i, rupanya kau tidak berpakaian, apakah kau baru saja bermain gila dengan perempuan nakal? Tidak pakaian ku dicuri orang jawab Giam Minkok dengan cepat. Dicuri orang HMMM, tentu kau melarikan diri terbirit-birit, hingga pakaian pun lupa kau bawa, kalau tidak, siapa yang mampu mencuri pakaianmu? Merah jengah selembar wajah Giam Minkok sehabis mendengar perkataan itu, dalam keadaan terdesak ia pun menceritakan keadaan yang sebenarnya, dan sebagai akhir kata ia menambahkan. Kalau nenek merasa tidak percaya, silakan membaca surat ini sebagai buktinya. Nenek tua itu menerima surat itu dan dibacanya sekejap, kemudian secara tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, 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 rupanya dayang liar itulah yang membuat keonaran, e-e-e-i, tua bangka cepat ambilkan sebuah pakaian untuk engkoh cilik ini. Dengan tingkah laku yang lamban kakek tua itu mengambil satu setel pakaian dari dalam ruangan lalu dilemparkannya ke arah pemuda itu. Meskipun Giam Min Kok merasa tingkah laku lawannya sangat sombong tetapi yang terpenting baginya pada saat ini adalah berpakaian, terpaksa dengan hati yang mendongkol ia menerima pakaian tersebut. Agaknya pakaian itu dilemparkan ke arahnya bukan dengan tenaga biasa, tapi secara diam-diam disertai pula oleh tenaga sambitan yang kuat, berat serta sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun. Untung pemuda itu segera merasakan gejala yang tidak beres, buru-buru ia menyalurkan hawa murninya untuk melawan tenaga sambitan tersebut. Kalau tidak, miscaya badannya akan tertumbuk hingga mundur sebelakang dengan sempoyongan. Sekarang ia sudah tahu bahwa kedua orang kakek dan nenek yang berada di atas perahu itu merupakan jago-jago persilatan yang memiliki ilmu silat sangat lihai. Setelah berpakaian ia segera maju ke depan sambil memberi hormat, ujarnya dengan nada merendah. Kakek yang baik hati terima kasih atas hadiah pakaianmu ini, sebagai tanda terima kasih harap Kasuka menerima kulitular bermata satu ini sebagai balas jasa atas kebaikan itu. Selama ini kakek tersebut belum pernah meninggalkan perahunya, tapi setelah mendengar ada kulitular bermata satu, ia segera berseru tertahan dan berkata, Oh 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 jadi ular aneh itu benar-benar sudah kau bunuh. Benar kek, aku tak berani membohongi kau orang tua kalau begitu silahkan masuk ke dalam perahu. Giam Minkok nampak agak tertegun setelah mendengar kata silahkan itu, tapi ia segera mengucapkan banyak terima kasih sambil naik ke atas perahu, sebab kalau audil dengar dari ucapan nenek itu, dia yakin kalau perempuan tua itu mengetahui siapakah yang telah menculik Giam Minkian, karenanya timbul niat dalam hatinya untuk menggunakan kesempatan itu untuk mengetahui siapakah nama orang tersebut. Setelah masuk ke dalam ruang perahu dan mengambil tempat duduk, kakek itu baru melirik sekejap ke arah Cakaraja Wali yang berada dalam tangan Giam Minkok, kemudian dengan nada tercengang, katanya, A-a-a-a-a, jadi Cakaraja Wali milik Bansi Senghut, buda hidup dari selaksa keluarga, telah berhasil kau lukai? Giam Minkok tertegun lalu menjawab, Siapakah yang kau maksudkan sebagai buda hidup dari selaksa keluarga hu-u-uh, Bajingan tua penunggang burung Raja Wali itu manusia itu bengis, jahat, dan tamaknya bukan kepalang, masa manusia seperti itu pantas disebut Bansi Senghut? Kakek tua itu segera tertawa lebar. Engkoh cilik, usiamu masih muda sekali, namun ucapanmu benar-benar gede sekali, Aku tak menduga kalau kau mampu melukai burung Raja Wali yang berkekuatan besar serta membinasakan ular bermata satu, Wah kalau dilihat dari sini, tampaknya kami dua tua bangka sudah pantas untuk pensiun dan mengasingkan diri ke puncak gunung yang sunyi, Eee Engkoh cilik, bolahkah aku tahu siapakah namamu? Aku yang muda bernama Engkoh Wijawa Pemuda itu memperkenalkan diri. Ak-a-ah rupanya kaulah yang dijuluki orang sebagai bocah ajaib bermuka seribu, tidak aneh kalau kau mempunyai kepandayan sedasyat dan selihai itu. Hei tua bangka selaseng nenek dari samping, apakah kau tidak melihat? Dengan gampangnya ia berhasil melepaskan diri dari dua buah serangan dayungku tadi semenjak semula aku sudah menaruh curiga bahwa dia adalah seorang jago yang lihai. Giam Minkok yang mendengar perkataan itu diam-diam merasa amat geli, pikirnya di dalam hati. Alaa, dua buah serangan dayung itu bukan serangan yang hebat, kalau cuma begitu saja, sekalipun sepuluh buah serangan berantai pun belum tentu bisa mengapa-apakan diriku. Sudah tentu perkataan seperti itu tidak sampai diutarakan keluar, dengan sikap yang tetap merendah ia berkata, Kek, kau terlalu memuji diriku, sebenarnya kepandayan silat yang ku miliki masih terlampau jauh kalau dibandingkan dengan tingkat kesempurnaan, oh ya, bolahkah aku mengetahui siapakah nama kakek? Ha, haa, namaku hanya diketahui oleh kaum rakyat jelata, sebab selama hidup pekerjaanku hanya menangkap ikan di tengah sungai. Oh jadi kalau begitu kau adalah Kang Chin Ye U In petapa nelayan dari sungai Kang Chin, kakek Nyo seru pemuda itu cepat, tiba-tiba ia teringat akan perkataan dari Gak Pun Leng yang seringkali memberi petunjuk kepadanya tentang ciri-ciri khas jago-jago kenamaan dalam dunia persilatan. Rupanya tebakannya itu sedikit pun tidak keliru, kakek tua itu kembali tertawa tergelak. Ha, haa, 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 aku terkenal karena pandai menangkap ikan, maka sepantasnya kalau aku dipanggil si tukang tangkap ikan. Tanda petik. Gia Min Kok tidak menduga kalau di tempat seperti ini ia bisa berjumpa dengan petapa nelayan dari sungai Kang Chun yang namanya telah tersohor dalam dunia persilatan. Dan buru-buru ia bangkit berdiri dan kembali memberi hormat. Setelah mengucapkan beberapa patah kata merendah, mereka pun sambil bercakap-cakap duduk kembali. Kakek itu segera berpaling ke arah istrinya menyuruh menyiapkan sayur dan arak, kemudian kepada Gia Min Kok dia bertanya. Engkau cilik, seperti apa yang kau katakan tadi, Ban Ki Senghut si Buddha hidup selaksa keluarga itu memang berbeda jauh wataknya serta tingkah lakunya dengan julukan yang ia peroleh. Dia merupakan salah seorang di antara jihut atau dua Buddha, dalam deretan nama di antara para jago tersohor di kolong langit, hatinya memang kejam dan tangannya terlengas sekali, entah sudah berapa banyak orang yang telah menemui ajalnya di tangan orang ini, oleh sebab kekejaman hatinya itulah orang-orang lantas memberi julukan Buddha hidup dari selaksa keluarga. Apakah kakek juga tahu siapakah seorang yang lain dari dua Buddha tersebut? Kecuai Buddha hidup dari selaksa keluarga, Buddha yang lain bernama Buliang Senghut. Bagaimanakah watak serta tingkah laku dari Buliang Senghut itu? Watak serta tingkah lakunya tidak jauh berbeda dengan Buddha hidup dari selaksa keluarga, menurut pendapatnya, kehidupan manusia di kolong langit pendek sekali, tapi setelah mati maka dia akan hidup kekal, oleh karena itulah gembong iblis tersebut menggunakan julukan Buliang Senghut untuk dirinya. Oh, sekarang aku mengerti, menurut pengertian gembong iblis itu seseorang apabila terbunuh di dunia ini maka setelah mati jiwanya akan hidup lebih lama lagi di alam baka hingga masa yang tak terbatas. Bukankah begitu? Tepat sekali, kau memang tidak malu disebut sebagai bocah ajaib. Hihihi, hihihi, bukan bocah ajaib melainkan bocah hanjing. Ucapan tersebut munculnya dari atas pantai sungai dan jelas merupakan suara seorang nona muda, sebagai penutup kata nona itu tertawa cekikikan kembali dengan nyaringnya. Apakah Buddha Sim yang berada di luar kata petapa nelayan dari sungai Kang Chin sambil tertawa? Hah siapa sih Buddha Simmu? Cepat suruh hanjing bau itu keluar untuk menerima kematiannya. Semula Giam Minkok mengira gadis di tepi pantai itu kenal dengan petapa nelayan dari sungai Kang Chin, maka ia membungkam terus, akan tetapi setelah mengetahui gadis itu sama sekali tak mempunyai hubungan dengan cuan rumah, ia tak dapat menahan hawa amarahnya lagi. Buddha Sialan Makinya dengan gusar, dengan satu enjutan badan ia segera meluncur keluar dari perahu dan langsung meluncur ke arah tepi sungai. Petapa nelayan dari sungai Kang Chiu merasa suara lawan amat asing baginya, dengan cepat dia pun membuntuti dari arah belakang. ILMU meringankan tubuh yang dimiliki Giam Minkok saat ini boleh dibilang tiada tandingannya di kolong langit, siapa tahu ketika ia meluncur keluar dari dalam perahu, terlihatlah sesosok bayangan manusia telah berkelebat lewat kurang lebih beberapa puluh tombak dihadapannya dan tahu-tahu bayangan tubuh itu sudah lenyap tak berbekas. Melihat kesempatan baik itu akan lenyap dalam waktu singkat, si anak muda itu tak punya waktu untuk berpikir lebih jauh lagi, ia segera membentak dengan suara yang nyaring. Buda sialan, hendak kabur kemana kau dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang amat sempurna, pemuda itu segera melakukan pengejaran ke arah daratan. Belum jauh ia meninggalkan perahu itu, tiba-tiba dari dalam ruang perahu berkumandang datang suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati. Giam Min Kok segera merasakan hatinya bergetar keras, ia segera mengerti bahwa dirinya sudah ditipu musuhnya dengan siasat memancing harimau turun gunung, buru-buru ia memutar badannya dan kembali lagi ke atas perahu. Tampaklah nenek tua itu sudah roboh tak sadarkan diri di atas lantai geladak, sedangkan petapa nelayan dari sungai Kang Chiu sendiri berdiri di sisinya dengan wajah amat gelisah, sementara tangannya menguruti jalan darah penting di sekitar badan nenek tersebut. Giam Min Kok tidak mau mengganggu si kakek yang sedang mengobati istrinya itu, dengan sorot metu yang tajam dia menyapu sekeliling tempat itu, terlihatlah kepala ular serta kulit ular yang semula diletakkan di luar ruangan kini sudah lenyap tak berbekas, kejadian ini membuat si anak muda itu semakin terperanjat lagi. Aku dengar sepasang suami istri petapa nelayan dari sungai Kang Chiu mempunyai ilmu silat yang sangat tinggi dan tenaga dalam yang mereka miliki tidak berada di bawah tabib sakti dari gunung Lemsan, siapa yang mempunyai kepandaian selihai ini, sehingga di dalam satu gebrakan bukan saja nenek itu berhasil dipukul roboh, bahkan kepala dan kulit ular bermata satu itu pun berhasil di bawah kabur.